Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat Satisik semua dengan Video tutorial Channel ebook Satisik 1000 halaman Pada kesempatan ini kami sharing Tentang Smart PLS 4 Metode yang direkomendasikan Di dalam Smart PLS 4 ini Adalah Second Order Embedded to Search Approach Yang coba kami sharing Berasal dari ebook Satisik yang kami tulis ini Sudah kita update Sekarang 1800 halaman Cukup beli 1 kali Gratis seumur hidup bisa dilihat di Smart PLS 4 Pada kali ini akan membahas tentang Second Order Parable Second Order ini Hampir banyak digunakan oleh Para mahasiswa by skripsi terutama Tesis maupun disertasi atau di dalam jurnal Dan paling banyak menggunakan Metode Repeated Indicator Namun dalam perjalanan Coba kita highlight Kita flashback bahwa Ternyata metode Repeated Indicator Approach Yang seringkali digunakan Itu kurang tepat di Smart PLS-nya Outputnya Nah sahabat statistik bisa melihat Video tutorial kami Tentang Repeated Indicator Dan kesalahannya di mana Smart PLS Tidak tepatnya outputnya ada di mana Coba dilihat di dalam video tutorial kami Oleh karena itu Metode alternatif yang digunakan adalah Embedded to Search Approach Oke sebelum lebih jauh Kita subscribe dulu Di channel ebook Satisik Seribu Halaman Ini jurnal yang mesti dibaca Untuk mempelajari tentang Second Order Pertama ada 4 metode Repeated Indicator Ini yang paling tua Kemudian yang kedua Dikembangkan dari Repeated Indicator Metodenya Extended Repeated Kemudian yang ketiga adalah Embedded to Search Approach Sama seperti Repeated juga Dikembangkan namanya Extended to Search Approach Yang keempat Disjoined to Search Approach Pada kali ini kita akan membahas tentang Embedded to Search Approach Output Smart PLS Untuk nilai Composite Triability dan AP Pada High Order atau Variable Metode Second Order Repeated Indicator Itu kurang tepat Itu kurang tepat nilainya Silahkan dilihat di dalam video tutorial kami Alasannya Coba kami berikan gambarannya Baik secara empiris Maupun beberapa referensi yang lainnya Bahwa Output Smart PLS Untuk nilai CR dan AV High Order Variable itu kurang tepat Kalau kita pakai Repeated Indicator Oleh karena itu sahabat harus hati-hati Karena metode ini banyak sekali digunakan Oleh para mahasiswa kita Tesis maupun disertasi Dan menurut hemat kami itu kurang tepat Nilai CR dan AV-nya Itu harus dihitung secara manual Tidak berdasarkan dari Output Smart PLS Silahkan lihat di video tutorial kami Embedded to Search Approach Ada dua langkah Sama seperti Repeated Kemudian langkah kedua Baru kita evaluasi tingkat variable Ini stage yang pertama Evaluasi fokus tingkat dimensi Evaluasi tingkat variable Oke Kita masuk ke Smart PLS Seperti ini Untuk entry data Silahkan lihat di video tutorial kami sebelumnya Bagian metode pengukuran Efektif maupun formatif Kita langsung lihat di Kita langsung buatkan seperti ini Oke kemudian kita langsung Kita langsung buatkan repeated-nya ke sini Reflektif juga Kemudian untuk motivasi Kita buatkan seperti ini Oke Langkah pertama sama seperti repeated indikator Langkah pertama sama seperti repeated indikator Ya Jadi kita run setelah kita buat seperti ini Ya Reflektif-reflektif Ini Ini namanya variable high order Second order-nya ini Relisitas Kemudian diukur oleh dimensi ini Dimensinya Ada lima dimensi yang mengukur Relisitas Yaitu belief Ritual Experimental Intellectual Ya Pengetahuan keagamaan Maupun konsekuensinya Ya Belip Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan ada hari akhirat Dan yang lainnya di sini Ini ritual Ibadah sehari-hari Kemudian motivasi diukur oleh dua dimensi Achievement dan recognition Sedangkan kepuasan diukur oleh first order Langsung oleh enam item secara reflektif Sedangkan second order-nya ini adalah Reflektif-reflektif Oke Kita run pertama Oke Evaluasi pertama Kembali fokus pada dimensi Pada tingkat dimensi Berarti kita fokus di sini Apakah ada item belief Ritual Experimental Intellectual Dan konsekuensi Yang di bawah 0,70 Tidak ada ya Ini semuanya sudah di atas 0,70 Oke Kita langsung lihat di sini Oke Jadi evaluasi pertama Kita fokus di tingkat Dimensi di sini Apakah ada Item pengukuran dengan loading factor di bawah 0,70 Ya tidak ada ya Ini semuanya sudah di atas 0,70 Kemudian dilanjutkan Ini dia author loadingnya 0,793 Ini terjemahannya Setiap perubahan dimensi achievement Maka akan tercermin pada item ACC1 sebesar 62,8% Itu terjemahannya Composite reliability Terjemahannya Dimensi achievement belief Dan yang lainnya Reliable AV AV untuk achievement 0,651 Ini artinya AV Besarnya variasi item pengukuran ACC1,23 Yang dikandung oleh dimensi achievement sebesar 65,1% Dan yang lainnya Setelah dimensi pengukuran ini valid dan reliable Lalu dilihat dari HTMT, Fornay dan Laker dan Crossloadingnya Kami tampilkan disini Fornay dan Laker saja untuk diseminan validitinya Cara membaca Fornay dan Laker sama Bahwa akar AV Achievement harus lebih besar korelasinya Dimensi achievement dengan dimensi yang lainnya Ini terpenuhi ya Sama bilip juga 0,817 Lebih besar akar AV-nya dibandingkan korelasinya dengan yang lainnya Oke silahkan periksa HTMT dan Crossloadingnya Kita kembali ke Smart Palace Di langkah yang kedua Ya di langkah yang kedua Kita create data Setelah kita valid dan reliable di tingkat dimensi Di tingkat dimensi ini Maka langkah selanjutnya adalah create data Klik Oke kemudian Second order akan menghasilkan latent variable score seperti ini Create Nah ini sudah di create Kemudian kita back edit Kemudian kita kembali ke Depan Ya Kembali ke depan Nah ini sudah muncul Data yang di export tadi Latent variable scorenya Oke Kita buat Disini klik kanan Kita buat new PLS model Kemudian kita buat disini adalah Second order Second order Stage setting kedua Oke ya Kita buat Oke sudah seperti ini Kemudian kita buat latent variable score Ini adalah religiusitas Reliusitas Kemudian kita buat motivasi Enter Dan kita buat kepuasan Oke kita sambungkan Kita konekkan dulu Di stage yang kedua Ya Di stage yang kedua Reliusitas dan motivasi diukur oleh dimensi Nah dimensinya dari latent variable score ini Nah Jadi smart PLS sudah menciptakan latent variable score Dan masuk ke dalam row data Ini select datanya Pilih ini Ya Masuk Jadi kita tinggal pindahkan disini Untuk realiusitas Yang pertama adalah believe Ya kita pindahkan kesini Dan si Satunya lagi adalah ritual Kemudian Untuk motivasi diukur oleh achievement ini Dan satunya lagi adalah recognition Nah untuk kepuasannya tetap diukur oleh item Oke kembali Fokus di stage yang kedua adalah evaluasi tingkat variable Model pengukuran Model struktural Kebaikan model Kembali kesini Oke kita rapihkan Oke klik kanan disini Kita rapihkan dulu nama dimensinya Latent variable scorenya dibuang Buang Oke Kita rapihkan Oke Ini kita buang dulu Oke Kita buang dulu ini Actual Ini konsekuensi Dan ini adalah ritual Ini juga kita rapihkan Achievement Dimensi achievement Dan ini adalah dimensi recognition Oke setelah rapih Kita tinggal run Jadi di stage yang kedua Variable diukur oleh dimensi Skor dimensi Skor dimensinya berasal dari latent variable score Yang diciptakan dari stage yang pertama Dari langkah yang pertama Ini juga motivasi Diukur oleh achievement Dan reduction Dari latent variable score Yang diciptakan di stage yang pertama Jadi di smart PLS 4 Sudah Diciptakan latent variable score Dan tidak perlu Diekspor ke Excel Sebagaimana smart PLS 3 Tapi sudah langsung masuk Latent variable scorenya Di 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 dalam Row data Smart PLS ini Ya Oke di stage yang kedua Sudah kita mulai Kita run Sudah rapih Modelnya kita run Nah ini kita pastikan Loading factor untuk tingkat dimensi Valid semua Ini juga sama Dimensi ini valid semua ya Output lengkapnya ada disini Auto loading Ya Valid semua Valid di atas 0,70 Kemudian komposit reliability nya Nah ini lebih baik Komposit reliability nya Jelas disini Motivasi Nilainya 0,926 Dan AV nya adalah 861 Relusitas juga sama 914 dan 0,79 Disini jelas AV dari CR dan AV Komposit reliability Dan AV untuk relusitas Dihitung dari dimensinya Ya Berbeda dengan repeated indikator Yang tadi kami sebutkan Ya itu kurang tepat Nah ini lebih tepat To stage ini Dimana relusitas diukur oleh dimensinya Karena secara teori Relusitas Diukur oleh dimensi Bukan oleh item Ya Karena metodenya second order Sama Motivasi juga diukur oleh dimensinya Ini nilai CR dan AV nya Kemudian lanjutkan Diskriminan validity nya HTMT Kemudian Fornil dan Laker Ya Kemudian Satunya lagi Crossloading Silahkan dilihat Oke Oke Kita lihat Di dalam Paparan kami ini Di stage yang kedua sekarang Ini stage yang kedua Klik create Seperti ini tadi sama Kemudian langkahnya tadi Sudah kami uraikan Kemudian membuat gambar Ya Kemudian tinggal di run saja Oke Ini auto loading nya Terjemahannya sama Seperti yang pertama Auto loading nya Oke Kemudian composite reliability nya Ini reliable Ya Ini akar AV nya Kepuasa 0,586 Motivasi 861 Itu dihitung motivasi Dan universitas Dari dimensi nya Oke Kemudian Fornil dan Laker nya Ya Diagonal Kemudian selanjutnya adalah HTMT nya Dapat diterima Di bawah 0,90 Oke Crossloading nya Silahkan bisa ditambahkan Di sini Kami cukup menampilkan HTMT Karena paling banyak digunakan Dalam jurnal-jurnal Internasional itu adalah HTMT Langkah selanjutnya adalah Evaluasi model struktural nya Ya Di tahap yang kedua Selain model pengukuran Juga model struktural Dan kebaikan model Tapi pada stage yang pertama Hanya evaluasi model pengukuran Saja 3 dimensi Kalau stage yang kedua Semuanya lengkap Oke Kita kembali ke sini Kemudian kita run Bootstrap nya Jangan lupa 5000 Ini 5000 ya Kemudian pilih BCA Ya Kami lebih memilih BCA Bice Corrective Accelerated Bootstrap Ya Karena bisa Memperbaiki Menskalakan Ketika data tidak normal Klik Oke Ini hasilnya Pengaruh antar variable Bisa kita lihat Di inner Modelnya Path coefficient Dan PPLU nya Besarnya Relisitas Pengaruh terhadap Kepuasan Sebesar 0,441 Dan signifikan Relisitas terhadap Motivasi juga signifikan Motivasi terhadap Kepuasan signifikan Bisa dilihat di sini Ini Fate coefficient nya Ini Confider interval nya Sedangkan ini Specific indirect effect nya Untuk uji mediasi Oke Dan terakhir Itu adalah Evaluasi Goodness of it nya Tadi sudah Keluar output nya ya Ada R square F square SRMR Ya kita lihat di dalam Ini e-book nya Oke Tadi sudah Ini Interpretasinya Motivasi memiliki Pengaruh signifikan Terhadap Kepuasan Sebesar 0,388 Dan signifikan Dilanjutkan Ini interval Confident nya Pengaruh motivasi Terhadap Kepuasan Itu dalam Selang 0,190 Sampai 0,597 Ya Kemudian ini Uji mediasi nya Dan untuk evaluasi Kecocokannya Dilihat dari R square Ya dari R square Kemudian F square SRMR Ya Key square Ya Dan terakhir adalah PLS predik ya PLS predik Ya terakhir itu Dari PLS predik Oke ini F square nya Sudah ada disini Matrik Ya Oke Kemudian Terakhir kami ingin Tentang PLS predik Ini juga Wajib disampaikan Di dalam Evaluasi Dengan cara Membandingkan Model PLS Dengan model Regresi linier Ya PLS predik ini Ya Ada disini Run PLS predik Edit Kebutuhan Kita pakai student Ya Tidak keluar Ya Ini Ini tidak keluar Pakai student Tapi kalau pakai profesional Ini keluar PLS predik disini Kita klik langsung Oke saja Ya Ikut default Dari smart PLS ini PLS predik ada disini Dan ini outputnya Cara membaca PLS predik ini Adalah Sebagai Analisis PLS Apakah analisis PLS Atau model yang kita ajukan ini Memiliki kekuatan power Kekuatan uji prediksi yang baik Jadi PLS predik ini adalah Apakah model memiliki Prediksi power Ya Memiliki Predictive power Atau tidak Model kita Nah Sebagai pembandingnya adalah LM Regresi linier Ya Dengan cara membandingkan Antala nilai RMSE Dan MAI Dari model PLS Dengan regresi linier Bisa kita lihat Yang merah ini Misalnya MAI Yang merah ini Puah 1 Berarti model PLS Lebih buruk Dibandingkan model regresi Yang merah Menunjukkan model PLS Lebih buruk Dibandingkan model regresi Sedangkan yang hitam Menunjukkan Model PLS RMSE Dan MAI Lebih baik Nilainya lebih rendah Dibandingkan regresi Secara keseruhan Misalnya kita lihat disini Sebagian besar Indikator PLS SEM memiliki nilai RMSE Dan MAI Lebih rendah Dibandingkan model regresi Maka model yang kita ajukan Memiliki medium predictive power Dan Ini juga PLS predict Wajib dilaporkan Di dalam Apa namanya Hasil dari Smart PLS Yang kita olah Baik sahabat-sahabat Tiksik semua Demikian Bisa kita Sampaikan tentang Metode Embedded to search approach Jadi dua langkah Yang mana langkah Yang pertama Sama seperti Repeat Indikator Hanya saja evaluasinya Di tingkat dimensi Kemudian menciptakan Laten parebar score Yang digunakan Di stage yang kedua Di stage yang kedua Oke Apabila sahabat setik semua Membutuhkan ebook statistik 1800 halaman Sudah kami update ini 1800 halaman Dengan adanya Smart PLS 4 ini Cukup beli satu kali Gratis umur hidup Dan bisa dinikmati Dibaca Hasil dari Tulisan ebook statistik Yang kami tulis Silahkan di Jabri Di nomor HPSH ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati